Rumput Laut Harta Karun Laut Indonesia Yang Mendominasi Produksi Perikanan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan kekayaan laut yang melimpah. Namun tak banyak yang tahu bahwa rumput laut adalah salah satu komoditas unggulan yang mendominasi sektor perikanan tanah air. Bahkan produksinya melampaui hasil tangkapan ikan di beberapa daerah. Menurut data terbaru, Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar kedua di dunia setelah Cina. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, budidaya rumput laut berkembang pesat di berbagai wilayah pesisir seperti Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, hingga Maluku. Rumput laut tidak hanya memberikan dampak ekonomi bagi nelayan dan petani pesisir, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pendapatan ekspor nasional. Sepanjang tahun 2023, nilai ekspor rumput laut mentah dan olahan mencapai lebih dari 4,5 triliun. Menyumbang nebisah negara sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci di pasar global. Namun, apa yang membuat rumput laut begitu bernilai? Jawabannya terletak pada keanekaragaman produk turunannya. Rumput laut yang dihasilkan di Indonesia sebagian besar diolah menjadi produk bernilai tambah seperti agar-agar keragenan atau bahan pengental makanan, kosmetik, hingga pupuk organik. Produk-produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi komoditas ekspor unggulan ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Di balik keberhasilan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus mendorong inovasi di sektor rumput laut, termasuk program pemberdayaan petani, peningkatan teknologi pengolahan, hingga akses pasar global. Menteri Kelautan dan Perikanan menyebut rumput laut sebagai harta karun laut Indonesia yang berpotensi terus berkembang. Potensi rumput laut sangat besar, bukan hanya dari sisi budidaya, tetapi juga nilai tambah produk olahannya. Ini adalah salah satu komoditas strategis yang mendukung visi Indonesia menjadi poros maritim dunia, pujar Menteri KKP dalam salah satu acara. Namun tantangan tetap ada, isu rantai distribusi, teknologi pengolahan yang terbatas, hingga peluktuasi harga pasar menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir, rumput laut bisa menjadi simbol kejayaan ekonomi maritim Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!